Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dalsuki mengatakan bahwa pemerintah memprediksi Hari Raya Idul Fitri akan berpotensi jatuh di tanggal yang sama. Saiful menuturkan bahwa satu syawal 1.445 hijriyah diperkirakan akan jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Dengan demikian, awal bulan syawal tahun ini akan dirayakan serentak oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Saiful menegaskan, prediksi ini tentu akan dikonfirmasi kembali melalui hasil sidang isbat pada 9 April 2024 atau pada hari ini. Dia juga menjelaskan bahwa sidang isbat tetap digelar dengan mempertimbangkan posisi ketinggian hilal. Menurut dia, pada tanggal 9 April, posisi hilal telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sama seperti Saiful, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin juga memprediksi Idul Fitri 1.445 hijriyah akan jatuh pada Rabu 10 April 2024. Menurut data yang diperoleh dari aplikasi Akuret Hijri Kalender oleh Dr. Abdul Rauf pada selasa 9 April saat maghrib, ketinggian bulan di seluruh wilayah Indonesia sudah lebih dari 3 derajat. Thomas mengatakan bahwa posisi bulan pada 9 April sudah berada di atas ufuk, yang artinya sudah sesuai dengan kriteria lainnya. Dari kriteria tersebut, ia memperkirakan bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1.445 hijriyah secara hisap akan jatuh pada Rabu 10 April. Meski demikian, perkiraan tersebut akan dikonfirmasi kembali sesuai dengan hasil sidang isbat pada 9 April hari ini. Terima kasih. Terima kasih. yang nanya akan dikelap pada sore hari ini Terima kasih akan memantau hilal dengan menggunakan teleskop fiction yang mana alat ini merupakan alat spesialis untuk dikhususkan untuk pemantauan hilal begitu terbunuh selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia